Informasi selanjutnya datang dari Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, yang mengirim tim pusat polisi militer ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Rio, untuk menyelidiki adatidanya pelanggaran yang dilakukan prajurit saat bentrok konflik lahan di Pulau Rempang. Panglima TNI menegaskan pengiriman pus pom TNI untuk menyelidiki dan memastikan apakah ada oknum TNI yang terlibat dalam peristiwa bentrokan sengketa tanah di Batam antara polisi dengan warga. Yudo sudah mengimbau personel TNI agar tidak terlibat konflik dengan warga sebab tugas TNI di sana hanya membantu dan berada di belakang polisi. TNI kan dalam hari ini adalah BKO pada Polri. Kita berada di belakang untuk itu. Dan kalau kemarin mungkin ada peterlibatan TNI, hari ini kita turunkan dan pus pom TNI ke Batam untuk memeriksa ada enggak keterlibatan TNI di situ baik terhadap manakyat maupun mungkin yang terlibat di dalam mafia tanah dan sebagainya. terima kasih telah menonton!